Intro PT Pupuk Kaltim kembali merayakan rangkaian hudnya yang ke-39 dengan menggelar senam kesegaran jasmani di halaman kantor Kelurahan Lok Tuan Minggu 18 Desember pagi kemarin Acara yang bekerja sama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Tanah Lok Tuan ini turut diisi dengan kegiatan sosial seperti pemeriksaan kesehatan tensi dan gula darah dan disertai pemberian door price berupa dua sepeda gunung sebagai hadiah utama dan berbagai hadiah menarik lainnya Mewakili perusahaan, Superintenden Hubungan Eksternal PT Pupuk Kaltim menjelaskan senam rutin ini sudah berjalan selama tiga tahun dengan tujuan untuk menjaga dan memelihara kesehatan dan kesegaran masyarakat yang berada di kawasan buffer zone perusahaan Tujuannya paling tidak untuk menjaga kesegaran dan kesehatan masyarakat dan juga karyawan juga seperti yang saya sampaikan tadi karena kita pun ada kegiatan Karang Biday yang kemarin dilansi oleh wali kota itu untuk karyawan dan keluarga karyawan dan juga memberikan masyarakat untuk yang buffer zone dan kita kemasnya dengan senam kesegaran jasmani yang setiap minggu dilakukan oleh masyarakat buffer zone kita Sementara Lurah Lok Tuan sangat mengapresiasi kegiatan ini karena memberikan dampak kesehatan dan hiburan bagi warganya serta mempererat tali silaturahmi antar warga dan perusahaan Kegiatan ini sangat baik sekali selain memberikan kesehatan kemudian juga hiburan dan juga menambah silaturahmi yang tadinya tidak kenal menjadi kenal dengan teman-teman yang lain Ada pun kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai bukti kepedulian perusahaan PT Pupuk Kaltim terhadap masyarakat terutama bagi warga yang bermukim di sekitar buffer zone perusahaan Demikian, Expos Kaltim melaporkan